Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari syirik kepada tauhid, kembali dari ria kepada ikhlas, kembali dari takabur merasa lebih baik daripada orang lain, lebih besar, lebih mulia kepada tawadu Kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat kepada sholat, tidak pernah baca Qur'an kepada baca Qur'an, tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah biasa menggibah, menggunjing orang lain kepada muhasabah, introspeksi diri Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat ini disebut dengan mabrur Alhamdulillah Alhamdulillah wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh Amma ba'du fa ya ibadallahu usi nafsi wa iyaakum bitakuwa Allah faqad fazal muttaqun faqad kala Allahu azza wa jalla fi muhkam tanzilih a'udhu billahi minash shaitanirrajim ya ayyuhal ladhina amanu taku allaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa kala nabiya sallallahu alaihi wa sallama ittaqunnar walau bi syikki tamrah fa in lam tajidu fabi kalimatin tayyibah au kama kala rasul sallallahu alaihi wa sallam hadirin sidang jumat masjidja bin nurul muhajirin pdk yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mengawali khutbah jumat dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya karena tidak ada bekal terbaik bekal utama bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa wa tazawwadu fa inna khayrazadid taqwa wa taquniyya ulil al-bal hadirin sidang jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kita berada di bulan mulia bulan istimewa bulan agung yaitu bulan dhul hijjah bulan terakhir daripada bulan komariyah bulan ini termasuk ke dalam empat bulan haram empat bulan yang dimuliakan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah siapapun yang beramal soleh didalamnya dilipat gandakan pahalanya sebaliknya siapapun yang beramal salah dilipat gandakan siksanya keutamaan dul hijjah ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada di sepuluh pertamanya beliau mengatakan ma min ayya min al-amalus salihuh fiha ahabu illallah min hadihi al-ayyam tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di sepuluh pertama daripada bulan dul hijjah ada seorang ulama tabiin bernama Abu Usman an-nahdi mengatakan dulu para sahabat para ulama itu mengagungkan tiga sepuluh hari memuliakan tiga sepuluh hari dengan memperbanyak amal soleh pertama 10 hari pertama daripada bulan Muharram kedua 10 hari pertama daripada bulan dul hijjah ketiga 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan dimana didalamnya terdapat mega bonus Ramadan yang disebut dengan Laylatul Qadar siapapun yang beramal dan amal solehnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar khairun min alfi syahrin lebih baik lebih utama daripada beribadah selama seribu bulan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala istilah dul hijjah menurut para pakar sejarah muncul pada masa kakek kelima daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyid Qilabi ibn Murrah dulu sebelum Islam datang pelaksanaan ibadah haji telah ada dan ini kenapa disebut dengan dul hijjah itu artinya pemilik al hijjah haji karena pada bulan ini orang-orang melaksanakan ibadah haji dulu sebelum Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang orang-orang pun melaksanakan ibadah haji tetapi bercampur dengan kesyirikan mereka haji tetapi menyembah berhala bahkan dijelaskan dalam Al-Quran mereka berhaji dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelaipun kita doakan mudah-mudahan kerabat kita saudara kita orang-orang yang kita cintai yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakannya dengan sempurna bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan mulai dari rukun syarat wajib sehingga pulang dalam keadaan dosa-dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hajjalillah falam yarfuz walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummu siapa yang haji karena Allah lalu dia tidak berkata-kata jorok tidak merendahkan orang lain tidak berkata-kata kasar dalam penafsiran yang lain tidak berjima walam yafsuk dan tidak melakukan kevasikan dosa besar maka dia akan pulang dari haji seperti hari dimana ia dilahirkan oleh ibunya artinya dosa-dosanya baik kecil maupun besar diampuni Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kata para ulama dosa besar disini khusus hablun min Allah saja hubungan antara dia dengan Allah saja adapun adapun hubungan antara dia dengan sesama hablun min dan kita doakan juga mudah-mudahan pulang hajinya diterima makbul makjur atau dalam bahasa hadis mabrur yang pahalanya tiada lain selain aljannah surga alhajul mabrur laisalahu jazaun illaljannah haji mabrur tidak ada balasannya tidak ada pahalanya selain daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala mabrur berasal dari kata barro ya birru barron isim maf'ul artinya orang yang melakukan haji diberikan kebaikan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala ciri orang hajinya mabrur pulang dari sana semakin baik dari keadaan sebelumnya yang hobinya maksiat pulang dari sana menjadi lebih taat yang dulu kikir bakhil pulang dari sana semakin dermawan jadi kembali dari maksiat kepada taat kembali dari syirik kepada tauhid kembali dari riya kepada ikhlas kembali dari takabur merasa lebih baik daripada orang lain lebih besar lebih mulia kepada tawadu kembali dari yang tadinya tidak pernah solat kepada solat tidak pernah baca Qur'an kepada baca Qur'an tidak pernah solat jamaah kepada solat jamaah biasa menggibah menggunjing orang lain kepada muhasabah introspeksi diri kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat ini disebut dengan mabrur diterima hajinya dia lebih baik keadaannya dari sebelumnya ciri-ciri haji mabrur karena itu para sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah wama birrul haj wahai Rasulullah apa tanda ciri tipologi orang yang hajinya diterima hajinya mabrur jawaban Rasulullah dua saat itu pertama itu amut ta'am kedua tayyibul kalam memberikan makan orang yang membutuhkan kedua tutur katanya baik santun ini ciri haji mabrur menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam artinya yang pertama itu amut ta'am peduli terhadap orang yang membutuhkan tidak egois pulang dari sana semakin peduli terhadap masyarakat sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah mengatakan laysal mu'min man bata syab'an wajaru huja'i tidak beriman imannya tidak sempurna orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan karena itu beliau sering mengajak para sahabat untuk bersedekah ayo sedekah ayo sedekah jangan pelit ayo sedekah bukan beliau mengemis tetapi ingin mengajarkan bahwa harta yang kita miliki harta yang kita dapat harta yang kita kumpulkan itu lama-lama akan habis akan kita tinggalkan tetapi habisnya untuk apa ditinggalkannya kemana kalau habisnya untuk hal-hal yang bermanfaat ditinggalkannya untuk hal-hal yang baik insyaallah harta yang kita miliki ini baik tetapi apabila harta yang kita miliki ini outputnya habisnya ditinggalkannya untuk hal-hal yang tidak baik apalagi haram jangan-jangan itu merupakan istidroj siksa tertunda yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelakna uzubillah orang dahulu ketika datang orang yang meminta-minta baik itu makanan maupun materi menyambutnya dengan baik sembari mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah selamat datang wahai orang baik selamat datang wahai orang ikhlas yang mau dengan gratis membawakan harta kita untuk kepentingan kehidupan abadi kita di akhirat dunia ini mohon maaf kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita tetapi yang penting dicatat apa yang kita miliki ini kita tinggalkan untuk apa habisnya kemana mudah-mudahan semuanya habis di jalan Allah subhanahu wa ta'ala habis dimanfaatkan untuk kepentingan agama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang pertama itu amut ta'am yang kedua ciri haji mabrur adalah tayyibul kalam pulang dari sana tutur katanya menjadi baik tidak merendahkan orang lain tetangganya aman dari lisannya rasulullah pernah ditanya ya rasulullah ayyul muslimina abdul muslim yang seperti apa yang utama yang istimewa yang mulia itu beliau menjawab al muslimu salimal muslimu na min lisanihi wa yadi muslim yang utama yang istimewa adalah yang muslim lainnya merasa aman merasa nyaman dari lisannya rasul pernah ditanya wahai rasulullah hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka dua jawaban beliau alfam walfarji lisan dan kemaluan artinya lisannya tidak dijaga kemaluannya pun tidak dijaga merebaknya perzinahan terakhir beliau pernah bertanya kepada para sahabat wahai sahabatku atadruna manil muflis siapakah orang yang paling bangkrut yang paling pailit yang paling tidak memiliki apa-apa kemudian para sahabat mengatakan al muflis fina man la dirhamalah wala mata orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta tidak memiliki kekayaan bukan kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab al muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bisalatin wa zakatin wa sawumin orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa amalan solat membawa amalan zakat membawa amalan puasa amal soleh yang lain-lainnya ya solat jumat ya zikir ya semuanya baca quran tetapi dia pernah melecehkan saudaranya pernah memandang rendah saudaranya pernah meremehkan saudaranya mengecilkan saudaranya pernah menuduh saudaranya tanpa bukti pernah memukul saudaranya tanpa hak pernah memakan harta yang bukan haknya ya korupsi dan seterusnya semua kebaikan yang dia lakukan solatnya zakatnya puasanya seluruhnya diberikan kepada orang yang dia zalimi keburukan-keburukan orang yang dia zalimi diberikan kepadanya dilemparkan ke dalam neraka itu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti orang yang paling bangkrut di kalangan umat beliau mudah-mudahan bagi yang sudah haji kemabrurannya dijaga yang sekarang sedang haji pulang membawa pialam mabrur dan berharap akhir hayat kita serta mereka dalam keadaan baik dalam keadaan taat dalam keadaan khusnul khatimah amin amin ya rabbal alamin barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyaakum bimafihi minal ayati wa zikbil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa sami'ul alim alhamdulillah alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ashahadu an la ilaha illallah ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'dah faya ibadallahu si nafsi wa iyaakum bitaqwa Allah wa tadafazal muttaqun innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiya ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awalina wal akhirina wa barik wa sallimu radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin allahumma gufirlil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum mil khairat rabbim firwarhamu anta khairul rahimin allahumma razukna wa ahlana wa awladana ziyaratal haramain liada'in nusukain wa ziyarata sayyid al-thakalain jaddi sayyidin al-hasan wal-husayn sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah Allahumma razukna wa iyahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa danban maghfura wa tijaratan lantabur ya'alima ma'fis sudur akhrijna minabdulumati ilan nur dirahmatika ya'azizu ya'afur ya'arhamar rahimin rabbana'atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa fina'adab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin wa akimis salah wa dalah wa dalah Terima kasih.